Ia pemirsa Senin Siang, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi menghadiri untuk menerima penghargaan jaminan sosial ketenaga kerjaan Panitra Award tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 dengan mendapatkan terbaik nomor 2 se-provinsi Jambi setelah Kabupaten Bungo terbaik 1 dan Kota Jambi terbaik 3. Bertempat di salah satu Aula Gedung Segincai Bank Jambi, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi menghadiri sekaligus menerima penghargaan jaminan sosial ketenaga kerjaan Panitra Award tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Pada kegiatan ini tampak hadir Gubernur Jambil Haris, Kepala BPJS, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi, Direktur Bank Sembilan Jambi, serta KADES dan perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengatakan sangat berterima kasih atas kepercayaan serta penghargaan yang diberikan BPJS kepada Kabupaten Muaro Jambi, khususnya untuk BPJS ketenaga kerjaan. Dan hal ini nantinya akan mendorong lagi untuk lebih baik agar dapat ikut gabung untuk menggunakan BPJS ketenaga kerjaan. Dan ini sangat berguna dan ada manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu juga ada satu desa yang menerima penghargaan yakni Desa Arang-Arang. Dan ini sebagai contoh desa terbaik dan dapat diikuti semua desa di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten akan terus mendorong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai BPJ Bupati Muaro Jambi menerima penghargaan Paritra Nawat di bidang BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan ini mudah-mudahan jadi pemicu untuk Kabupaten Muaro Jambi untuk lebih bergerak membantu masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial ketenaga kerjaan. Dan alhamdulillah hari ini juga Desa Arang-Arang juga mendapat penghargaan yang sama untuk kategori desa. Dan ini diharapkan menjadi pemicu bagi desa-desa lain untuk juga memperhatikan mengenai bantuan-bantuan atau jaminan sosial ketenaga kerjaan. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.